Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya teman-teman semua, ayam undah sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, ayam undah dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan membahas kembali tentang pengantilan teman-teman kita pada kegiatan saya eksper online sekolah Lampuri. Dan kabar hari ini kita sudah kedatangan sekolah-sekolah Lampuri yaitu bersama dengan fasil kelas 3C sekolah Lampuri. Dan di sini kita sudah kedatangan Pak Ishak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Ishak? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana ini terawih malam pertama ya Pak Ishak? Kalau malam terawih sholat ini, sholat pada malam ini, Alhamdulillah lancar, kita di masjid pun juga sudah menurunkan peraturan. Kalau kita salah ada yang harus diikuti di dalam masjid. Oke, Pak Ishak. Saya kembali lagi, tapi kita ya Pak Ishak. Nanti kita malah hampakan polonan. Malah kuat ya. Nah, kita udah beratangan nih teman-teman. Pasir kelas 3C. Gimana nih teman-teman 3C? Rindul atau apa, Ishak? Pasir ngambil, tidur-ndur di kita. Oke, teman-teman sebelum kita melihat videonya, Pak Amir ada pertanyaan dulu nih sedikit ya tentang pengambilan kelas 3C ini Pak Ishak. Selama pengambilan data ini gimana nih teman-teman kita ini Pak Ishak? Semangat lah bolehkah untuk memberitannya? Kalau ketika kita menyebarkan informasi untuk membutuhkan tugas untuk sains barang, ada beberapa yang mungkin yang pukul, tapi tidak langsung semuanya. Iya, iya. Tapi tidak langsung langsung. Ya mungkin dari kerjasama air belah untuk menyiapkan kepada anda, agar menyiapkan mungkin untuk sains barangnya ini, agar anak-anak ini bisa memaksimalkannya untuk ditambahkan. Oh begitu. Baik, teman-teman itu kasar pengambilan dari Pak Ishak untuk sains barang, khusus di kelas 3C. Nah untuk mengsingkat waktu ya teman-teman, kita lihat saja bagaimana sih keseluruhan pengambilan kita melakukan eksperimen ini. Yuk kita saksikan bersama videonya, tetap di sini aja. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! teman-teman, hari ini kita akan membuat eksperimen sederhana, yaitu adalah gelembung dalam gelembung. bahan-teman, bahan-bahan yang pertama adalah gula, pipet, satu suci piring, setengah air, sendok, kertas, 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 kertas Seperti ini Jadi aku ngerasainya sangat tenang Seperti ini Apa-apa ya Jadi aku ngerasainya sangat tenang Sabun mengandung Sesuatu zat atau lapisan Ketika kita meletakkan air sabun ke kertas Maka lapisan itu akan melekat ke kertas Dan membuat gelembung tidak pecah Itu ini ya teman-teman Jangan lupa untuk mencoba hal baru Assalamualaikum Assalamualaikum Hari ini Alisha akan membuat Puaidong Bahan-bahannya adalah Tepung Garam Air Puan makanan dan minyak Dan Sekarang kita beritukan tepung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih tadi sudah diaduk-aduk sekarang bisa menjadi ini jadi kita merasakan seperti ini sampai terasa garamnya terjadi ya teman-teman dadah Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih saya akan membuat eksperimen untuk eksperimen bahwa ini adalah 3 garam sama 3 garam dan 1 garam 1 garam 1 garam 3 garam 80 10 1-1 garam 2 garam 1 garam 1 garam kita masukkan ke 3 sendok garam dia mengaku kita buat yang terakhir 1,5 sendok garam melayang kenapa 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 terlalu minam mengapung barang 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 untuk mengalir untuk mengalir konsentrasi air konsentrasi air sehingga barang barang bisa mengapung dan melayang darah Hai yang kalian anak perlukan dan masukkan sikit aja nah masih ini dan masukkan alat teman-teman Oh 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 Assalamualaikum teman-teman semua bagaimana kabarnya semoga sehat ya perkenalkan nama saya Azha dari Saung 3C kali ini saya akan melakukan eksperimen tahukah teman-teman apa itu saya akan melakukan eksperimen bagaimana cara membuat rapi barus terabung alatnya adalah kelas dan sendok makan sedangkan bahan-bahannya adalah 3 butir rapi barus 3 kue buka dan air sekarang kita coba yuk dan air dan air dan air Selamat menikmati. selamat menikmati 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 jadi